Intro Ramadan bukan sekedar menahan haus dan lapar, Ramadan juga dapat dimaknai sebagai kejujuran. Hal inilah yang dialami Ali Syakib ketika mengaku pernah berbohong kepada Ibunda. Lantaran dilarang mengendarai motor gede dan turing bersama teman-temannya, Ali harus memutar otak agar rencana turing tetap berjalan. Ia kemudian membawa motor ke tempat temannya dan mengaku akan mengendarai mobil selama turing. Padahal ia tetap mengendarai motor kesayangannya. Namun kebandelan tersebut tak membuatnya nyaman. Ali kemudian berusaha memberikan pengertian tentang berkendara dengan aman meski menggunakan moge. Dengan begitu ia tak harus berbohong yang membuatnya tak nyaman. Mendukung sih dia justru lebih besar melarang. Karena dia takut kenapa-napa. Cuman yang jelas aku kan kasih pengertian sama orang tua. Kita aman kok bukan buat balap-balapan atau ini itu. Tapi ya alhamdulillah sampai detik ini orang tua sih memahami. Jadi paling orang tua kalau misalnya kita berangkat turing yaudah hati-hati jangan lupa soalnya. Pernah-pernah kejadian pada saat itu gak boleh tahun 2010. Kalau salah sama freedom juga. Awas lu berangkat ya. Akhirnya aku sengaja taruh motor di tempat klub motor. Aku tanya, motor kemana? Dipinjam sama yang lain. Nah terus lu, alhamdulillah naik mobil mah soalnya gitu. Bener lu ya itunya naik motor ya. Ya gitulah kebandulan zaman dulu. Alhamdulillah gak ada sih. Jangan sampai. Lebih kayak mendalami agama itu satu ya. Memang udah wajib terus sama aku sekarang. Lagi memperbaiki sholat aku lah ya. Yang mungkin dulu bolong-bolong sekarang aku lebih rajin segala macem gitu. Maksudnya ya kadang-kadang suka alhamdulillah sih aku udah kayak diingetin. Mungkin diingetin itu batin kali ya. Jadi kalau misalnya gak sholat atau kayak gimana kayak ngerasa ada yang kurang aja sih. Jadi ya walaupun dananan begini anak motor segala macem ya alhamdulillah sih. Terus sama main-main juga kan udah dikurangin ya. Udah jarang banget main. Sosok Ibunda memang menjadi orang paling penting bagi Ali Syakib. Hubungan Ali juga sangat dekat dengan Ibunda. Semakin dewasa Ali juga memiliki kesadaran sebagai seorang anak yang ingin berbakti dan membahagiakan orang tua. Meskipun salah satu keinginan orang tua agar ia segera menikah belum mampu ia wujudkan. Gak tau ya mungkin sampai detik ini sih aku ngerasanya belum 100% bisa membahagiakan orang tua ya kalau aku. Tapi ya alhamdulillah mungkin ya setidaknya aku punya prinsip gini lah. Walaupun aku udah besar dan aku belum bisa misalkan aku belum bisa menyenangkan orang tua setidaknya aku tidak mau menyusahkan orang tua. Jadi yang jelas kan aku yang terbaik karena sama orang tua apapun yang disuruh sama orang tua aku jalanin yang terbaik. Ya menikah lah paling. Kalau mama papa sih udah menyuruh menikah ya mungkin ntar menikah lah enggak sih. Enggak sih aku sih tipe kalau orang yang harus cari sendiri ya enggak bisa dijodoh-jodohin kayaknya. Yang jelas sih semua orang pasti nyari pasangan pengen yang cocok lah yang sesuai sama hati dia betul mas. Mungkin balik ke akunya sendiri ya mungkin aku mungkin menurut mungkin kata Allah aku belum baik lah. Makanya kenapa di Islam itu kan jodoh itu adalah cerminan. Jodoh itu cerminan dari diri kita ya. Makanya kita selalu diingatkan kalau lo pengen nikah lo perbaiki diri dulu. Perbaiki diri lo yang benar yang baik. Jadi artinya insya Allah biar kita bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik juga. Oh ibu terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usah.